Hai, kembali lagi denganku, seorang penyelam teknologi AI. Selamat datang kembali di Ryusui Kagaku Channel. Sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Aku membahas topik seputar perkembangan teknologi AI untuk membantu kalian tetap up to date dengan informasi-informasi terkini. Oke, jadi aku mendapatkan banyak sekali komentar di kolom komentar di Youtubeku tentang ini ya, cannot get file from this private link. Gak bisa download, pas mau download gak bisa. Ini cannot get file from this private link, cannot get file from this private link. Jadi setelah aku telusuri, jadi untuk kebanyakan ini ya, codingan itu melakukan download di Google, linknya Google, Google Drive. itu menggunakan library yang namanya Gdown ini. Dan disini kalau kita ke kolom issue ya dari Gdown di GitHub mereka, disini memang ada orang yang bikin issue terkait Gdown yang katanya stop working mulai dari 20 lebih jam yang lalu, sama errornya dia, cannot retip the public link, blablabla, kayak kalian. Dan disini setelah aku baca-baca, jadi kata mereka, mereka banyak mengalami kasus yang sama, dan versi 4.6.0 itu aman, dan disini kadangnya versi 4.6.3 aman. Jadi kalau sekarang itu kita lihat Gdown itu versi berapa, Gdown Python, Gdown, jadi sekarang Google, apa Gdown ini versi 4.7.1. Jadi versi mana tadi? Nih katanya 4.6.4 is broken. Jadi di atas 4.6.3 itu sedang broken saat ini ya. Dan katanya dia, sepertinya masalahnya ada di headersnya, cuman aku nggak terlalu ngerti bagian itu, jadi kita ambil solusinya aja. Jadi solusinya itu kita harus pakai yang versi 4.6.3. Untuk mengganti itu, aku perlu mengganti repositoryku ya. Jadi aku ganti codingan di AI covergen modku, itu seharusnya di bagian requirement, terus ini, di bagian Gdown aku kasih versinya 4.6.4.6.3. Terus kita save, commit change, nah sekarang ini aku juga lagi jalanin AI covergen collabku, sama ya, disini ada errornya, cannot retrieve public link ini kayak si orang tadi. Ini. Jadi pastiin kalau kalian mau lihat full errornya, kalian lihat di log yang ada di Google collab. Jadi ini dia errornya, errornya sama, salah pencet. Jadi kita bisa disconnect and delete runtime. Oke, jadi setelah disconnect and delete runtime, aku run all lagi, kita jalanin ulang lagi. Kita lihat apakah yang aku rubah tadi itu, ini ya, memfix masalah yang kita hadapi ini. Oke, jadi ini baru selesai, aku run all, dan sepertinya ini masih belum memfix masalah kita ya, untuk kalian yang menggunakan, utamanya untuk kalian yang menggunakan ini, centang yang install to drive ini. Jadi ini aku stop dulu. Oke, kenapa? Karena ini, untuk Hina RVC kita yang di luar, kalau kita lihat requirement TXTnya itu udah ganti ke Gdown463, tapi untuk kalian yang menggunakan ini ya, centang install to drive, kalau kalian nggak centang install to drive, berarti dia akan menggunakan Hina RVC yang di luar. Jadi, aman gitu ya. Gdown kalian udah turun versinya ke 463. tapi kalau kalian yang menggunakan centang ini install to drive, artinya Hina RVC yang dijalankan oleh si program itu adalah Hina RVC kalian yang ada di Google Drive yang ini. Hina RVC, terus requirement TXT. Nah, disini, ini Google, apa Gdownnya belum kerubah versinya, jadi harus diganti 463, terus, eh, titik 3, terus, ini kan masih ada tanda bintang ya, jadi ini belum ke shift harinya, kalian klik Ctrl S, jadi udah hilang tanda bintangnya, udah ke shift, setelah sudah tershift, kita klik lagi install requirement-nya. Nah, udah ya, kita coba lagi untuk run web UI-nya. Atau sebenarnya ya, kalian bisa tetap jalanin, cuman nih, aku cuman untuk kemastin aja ya. Jadi, coba, aku bikin code baru disini, tanda seru, Pipshow Gdown, jadi ini untuk, Gdown, ngetahui versi Gdown yang terinstall saat ini. Oke, jadi, Gdown terinstall dengan versi 463, ini bisa dihapus aja lagi, jadi cuman untuk ngetes, bener gak versi yang udah terinstall? kita jalanin lagi web UI-nya. Terus sambil nunggu, aku cari model yang bisa aku pakai dari link build drive, misal model Tomori ini, zip ya, jadi, jangan lupa kalian public link-nya ya, dibagikan, terus, anyone with this link, ini ya, diganti ya, jangan yang dibatasi, tapi anyone with this link. Itu tandanya, biasanya ada gambar orang ini di kanannya, kalau udah ada gambar orangnya, udah tiaman. bagikan, salin link, yang zip-nya ya. Ini close, yang lama. Kita buka link yang dikasih. Kita lihat, nama modelku, oke, Tomori belum ada ya. Tomori, download. Apakah bisa? Bisa guys? Bisa ya guys ya, tidak ada error lagi di sini. Aku coba untuk bikin, lagu kali ya. Oke, misal aku mau pakai lagu ini, mana tadi ya. Kita pakai modelnya Tomori, song input, paste, bla 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 bla, langsung aja lah kita generate. Bisa ya guys? Bisa sih ya ini harusnya. Oke, kalau mau lihat ininya, sebenarnya kita bisa ke Google Drive kita, aku buka nggak apa nih. Google Drive kita, HinarVC, RVC model, Tomori. Nah, jadi di dalam RVC model, Tomori kita udah ada PTH, NPY, index ini. Sebenarnya ya, suatu saat, kalau Gdown-nya error lagi, kalian bisa aja langsung ke folder ini, HinarVC, RFC model, terus bikin folder baru di sini, masukin 3 file ini, PTH, NPY, index-nya. Udah. Cara manualnya gitu ya, cara manual tanpa, via download model di sini. terus untuk kalian yang ngikutin tutorialku yang gambar Furina yang ini. Tutorialku yang gambar Furina ini, kan di sini masih pakai hugging face ya, untuk nge-inferensinya. yang dari menit 13 ini. Nah, itu kan, ini ya, error juga, di kalian. Itu caranya sama, kurang lebih. Kalian tinggal, setelah kalian duplicate ya, suatu space, bebas space-nya apapun. Kalau Gdown-nya error, kalian tinggal ke bagian filenya. Bagian filenya, terus ke requirement.txt. Pasti namanya requirement.txt tempat ini ya, yang harus di install-install itu. Library yang harus di install. Kalian tinggal klik edit. Terus kalian cari Gdown. Ini kan Gdown-nya ini dia. Tinggal sama dengan, sama dengan 463. Commit change. Setelah kalian commit change, kalau kalian klik, ini kalian lagi, pasti dia, bakal, ini nge-build, ulang space-nya. Jadi ini tulisannya kan building. Jadi, nanti kalau sudah tulisannya running, berarti dia udah, menjalankan dengan versi Gdown yang 463. Seharusnya sih aman ya, kalau udah diganti ke 463. Cuman, ya gitu. Kita tidak tahu 463 ini sampai kapan namannya, dan kapan pihak Gdown akan, ini ya, memfixkan versi Gdown mereka yang terbaru. ini kan kayak solusi sementara, yaudah, karena versi terbarunya rusak, kita pakai versi yang lama, gitu kan. Cuman kita, tidak tahu sampai kapan kita harus menggunakan, ini versi yang lama. Apakah versi yang lama akan terus bagus, dan tidak ada error, kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti ya. jadi aku, sebenarnya aku bisa saja bikin, apa namanya, fix, ngefix codingannya tanpa, ini ya, tanpa bikin video, cuman aku mau, kasih flow-nya juga ke kalian, kayak, kalau nemu error tuh, gimana sih, harus kira-kira, ngatasinya gitu, biar ada gambaran gitu ya kan. Oke, ini inference kita udah selesai, kita coba putar dikit ya, biar gak kena copyright. Nah, jangan kebanyakan nanti kena copyright. Udah, ya guys, itu saja untuk video kali ini. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian mengalami error ketika mengikuti tutorial yang kuberikan, dan membutuhkan jawaban yang cepat, kalian bisa bertanya di grup discord yang ada di link deskripsi. Jangan lupa untuk mendeskripsikan detail error yang kalian hadapi, beserta screenshot-nya jika ada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.